Intro Istana Pagaruyung Atau yang bernama resmi Rumah Gadang Istana Basa Pagaruyung Berupakan salah satu istana kerajaan Di masa lampau Yang masih bisa dinikmati Di masa kini Istana Pagaruyung Menjadi salah satu destinasi Wisata sejarah Yang berlokasi di Jalan Sultan Alam Baga Garsyah Pagaruyung, Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Di masa lalu Istana ini menjadi tempat Kediaman sekaligus Pusat pemerintahan Raja-raja Minangkabau Dari kerajaan Pagaruyung Perjalanan kerajaan ini Cukup panjang Dan melalui dua fase keagamaan Yaitu Buddha dan Islam Kerajaan Pagaruyung Diakini berdiri pada tahun 1347 Dengan raja pertamanya Bernama Aditya Warman Meski demikian Tentang kedua hal ini Masih menjadi perdebatan Di kalangan peneliti Peralihan agama kerajaan Dari Buddha ke Islam Terjadi pada tahun 1409 Hal ini ditandai Dengan seorang raja Pagaruyung Yang memutuskan Memeluk Islam Dan mengubah namanya Menjadi Sultan Alif Istana Pagaruyung Yang dapat dikunjungi Di kabupaten Tanah Datar Saat ini Merupakan replika Dari istana aslinya Yang sudah hancur Karena terbakar Pada tahun 1976 Istana Pagaruyung Adalah bangunan Berupa rumah gadang Basah Dalam nama istana ini Berarti besar Yaitu selingkar istana Pagaruyung Istana basah Pagaruyung Yang ada saat ini Memiliki tiga lantai Yang terdiri dari 72 tonggak Dan 11 gonjong atap Bangunannya memiliki Ciri khas khusus Yang berbeda Dari rumah gadang lainnya Ciri khas itu Bisa dilihat Dari bentuk Fisik bangunan Yang dilengkapi Dengan ukiran Falsofo alam Dan budaya Minangkabau Ruang bangunan Istana Terdapat Anjung Atau Penaikan lantai Pada sisi kanan Dan kirinya Adanya anjung Dalam ruangan ini Menunjukkan Jati diri Istana Pagaruyung Sebagai rumah Gadang Koto Piliang Yang memegang Sistem pemerintahan Aristokrat Yaitu posisi Duduk Orang Berbeda Berdasarkan Statusnya Lantai dua Istana Pagaruyung Merupakan Kamar tidur aja Sementara Lantai tiga Diperuntukkan Sebagai tempat Semedi Serta Sebagai lokasi Untuk memantau Saat terjadi perang Istana Pagaruyung Memiliki unsur Pembentuk bangunan Antara lain Bentuk atapnya Seperti tanduk Atau gonjong Ruang dalam Dinding rumah Yang penuh ukiran Serta tangga Di depan bangunan Arsitektur Istana Pagaruyung Dibuat Untuk menghubungkan Antara elemen Arsitektur Itu sendiri Dengan alam Hal ini Membuat Istana Pagaruyung Terkesan Tidak kaku Serta Cenderung Dinamis Selain itu Arsitektur Tersebut Juga mencerminkan Kebudayaan Minangkabau Yaitu Alam Tekambang Jadi guru Yang banyak Dipengaruhi oleh Spiritualitas Islam Bagi masyarakat Minangkabau Agama Islam Merupakan Penyempurna Ajaran agama Yang mereka Kenal sebelumnya Islam Juga menjadi Dasar Dari setiap Adat Dan Kebudayaan Masyarakat Diketahui Dasar Islam Dalam Kehidupan Budaya Minangkabau Melahirkan Prinsip Yang berbunyi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Yaitu Adat Bersandar Pada Aturan Dan Aturan Bersandar Pada Kitab Allah Yakni Al-Quran Cerminan Kebudayaan Pada Istana Pagaruyung Dapat Dilihat Dari Anak Tangga Di Depan Bangunan Yang Berjumlah Ganjil Yakni Sebelas Bilangan Ganjil Rupanya Disukai Oleh Masyarakat Minangkabau Karena Melambangkan Keesaan Tuhan Berikutnya Adalah Atap Gonjong Atau Tanduk Kerbau Simbol Ini Dimaknai Sebagai Interaksi Manusia Kepada Tuhan Karena Bentuknya Yang Menjulang Ke Atas Bentuk Atap Bangunan Ini Juga Melambangkan Keselarasan Alam Yang Bergunung Dan Berbukit Bagian Depan Istana Pagaruyung Juga Menyimpan Makna Yang Mendalam Dengan Banyaknya Motif Alam Seperti Akar Bunga Dan Hewan Motif Motif Itu Sesuai Tuntunan Agama Yang Melarang Melukis Makhluk Hidup Secara Utuh Reset Feaks . Terima kasih telah menonton!